Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa channel Bijaya Teknik lagi teman-teman Nah kali ini kita ada di mobil Triton ya Kali ini ada di mobil Triton Nah ini saya mau menjawab Pertanyaan teman-teman sekalian yang menanyakan Kemarin masalah Sweet Starter ya, jadi Ada yang menanyakan Punya saya yang gak bisa Setar mas, namun di pedal Kopling sudah dicek, di dinamo starter Juga sudah diganti Dinamo starternya baru, nah namun Tidak bisa setar ya Nah jadi, sorry Mobilnya ini kotor teman-teman ya Saya mau jawab dulu pertanyaannya ini Biar jelas, kalau Lewat chat Atau apa itu kurang Jadi kita videokan sekalian Nah, disitu ada sweet Kopling teman-teman, tuh Di balik setir ini ada sweet kopling Yang lurus dengan tangan saya itu ya Sweet kopling Posisinya di Mana tuh Ini, ini, ini Ini sweet nih teman-teman Nah Nah, ini sweet ya Jadi ini pedal kopling Kalau diinjak Nanti ketekan Disitu ada soket dua Disitu ada soket dua ya Saya agak zoom sedikit ya Nah Ini ada soket dua disini ya Nah, soket ini Kabelnya dua teman-teman Kabelnya dua Soket ini kabelnya dua Ini ada arusnya Salah satu kabel Ada arus standby Ketika kontak on Ketika kontak on ya Perhatikan Ketika kontak on Nah, jadi kalau Permasalahannya itu di bagian Sweet pedal kopling Gak bisa stater Teman-teman Sebelum Ngerjain atau Memperbaikinya Harus paham dulu nih Simak ya Ini Sweet stater Ya, disitu Pastikan ketika pedal ini Ketekan begini Itu kesentuh teman-teman Nah, ini lepas lagi kan Nah, itu kesentuh ya Set Sentuh ini ya Yang ininya ya Yang ini kesentuh Sama Tonjolan ini Sama tonjolan ini Dia kesentuh Nah, jadi Apa Sweet-nya itu Fungsi Intinya gitu ya Kesentuh dari pedal Karena ini bisa bengkok juga ini Di bagian besi ini bisa bengkok Yang nekan sweet ini Tombolnya sweet Teman-teman Disini ada soket Soket, sorry Soket warna putih ini ya Ada dua kabel Ini untuk triton ya Nanti kalau untuk mobil lain Biasanya kayak hiluk atau apapun tuh Kayaknya sama ya Kayaknya sama Karena jarang ada masalah Biasa triton sih yang ada masalah disini Nah, ini Yang nanya juga kemarin mobilnya triton ya Sama Makanya saya kasih penjelasan nih Ini Dua kabel itu Satunya ada arus ketika kontak on Yang ungu strip putih itu Ada arus ketika kontak on Terus nanti ada kabel biru ya Kabel biru ini ke depan teman-teman Ya, kabel biru itu Dia ke Sweet starter Ke sweet starter Nanti arahnya Ngasih sinyal ke sweet starter Jadi ketika teman-teman Setar Tapi tidak injak kopling Kan tidak bisa nih Jadi harus disetar Sambil di injak koplingnya Ketika disitu Tidak ada arus Di kabel ungu strip putih Berarti itu ada masalah Teman-teman Sistemnya Nah, teman-teman Ngeceknya Ke Sebelah sana Tuh Ke kotak laci Yang di sebelah kiri Itu ada fuse-nya Dan di depan juga Ada fuse Sorry Ada relay-nya ya Di depan mesin Ada relay-nya Di Sebelah kiri Laci itu Ada Fuse-nya Atau Sikring-nya ya Nah, kejadiannya kemarin Mas, ketika saya Injak pedal kopling Mobilnya nyetar sendiri Nah, itu salah teman-teman Berarti Rangkaiannya salah Ya, rangkaiannya itu Di jamper teman-teman ya Jadi Modelnya itu Tidak ada arus Terus di jamperkan Dicarikan arus ya Dicarikan arus Berharap Mungkin bakal putus Nyambungnya dari situ Nah, itu salah teman-teman Persepsinya Kalau begitu Karena nanti Yang mematikan arus Di sini Menghilangkan arus Yang dari kabel ungu strip putih Tadi Ketika kontak on Itu ketika mobil nyala Itu tidak akan ada arusnya Tapi ketika mobil Belum nyala Dia ada arusnya Karena dia itu Terkoneksi oleh ECU ya Perlu diperhatikan Ungu strip putih itu Terkoneksi oleh ECU Kelanamu Ya Ungu strip putih Kembali lagi ya Ungu strip putih itu Terkoneksi oleh ECU Nah, jadi Ketika itu tidak ada arus Di ungu strip putihnya Teman-teman Nyarinya ke piusnya dulu Yang gampang Oke Saya sudah buka lacinya Sebelah kiri Nah, ini lacinya Yang di sebelah kiri Yang saya maksud tadi Di sini ada fuse ya Teman-teman ya Ini ada deretan fuse Di sini Nah Sederetan fuse ini Untuk daftarnya kan Kita melihat di sini nih Di lacinya nih Nah, di laci ini Ada dua fuse Engine ya Fuse engine Kalau di mobil bensin itu Biasanya fuse injeksi ya Modelnya Nggak bisa fokus ya Kameranya Sorry ya Ini ada fuse 10 ampere Ini ada fuse 7,5 Nah Pastikan dua fuse ini Semuanya Nggak ada yang putus Itu dulu Pastikan fuse Yang ini Tidak ada yang putus Fuse engine ya Yang gambar Check engine ini Atau Yang gambar injeksi ini Di Paling ujung Sebelah Kiri ya Eh, sebelah kanan ini Dari kamera ini Sebelah kanan Paling ujung Sebelah kanan Ini Paling atas dia ya Ujung ya Itu fuse injeksi ini Tidak boleh ada yang putus Kalau ada yang putus Diganti Kalau diganti Masih putus Berarti Kabelnya ada yang bermasalah Ya Kabelnya harus diselidiki Kabelnya itu Meliputi Ke bagian Transmisi juga Ya Jadi kabel-kabel Yang ke transmisi itu Itu juga ada Koneksinya Kesitu Dan juga Yang kabel ke Dynamo Stutter Pastinya Itu harus dicek juga Yang kabel ke Sweet ya Sweet Dynamo Stutter Yang pemicunya Nah, terus yang Untuk di bagian depan Kalau disini sudah beres nih Aman semua nih Berarti kita ke bagian depan nih Ke relay-nya Nah, untuk di relay-nya Teman-teman bisa cek Ke bagian relay nih R11 Ya R12 Nah, karena ini Triton GLS yang Alnew ya Bukan yang P-slip Yang matanya sipit Kalau yang matanya sipit Disini dia beda Teman-teman Biasanya disini Tulisannya itu R7 Di sebelah sini Nah, tapi ini dia Tulisannya R11 Sama R12 Nah, kita lihat kesini R11 Sama R12 Ini R11 Ini R11 Ini R12 Nah, disini R12-nya kosong Karena memang Tersedia slotnya ya Slot tempat Untuk relay-nya Tidak ada ini Nah, untuk yang tipe Triton Alnew GLS Yang masih kayak gini Pokoknya lampunya nih Bisa dilihat nih Grill-nya nih Kayak gini Saya lihatin sekilas aja Nah, itu Dia mainnya di relay ini Di relay R11 Teman-teman Cek di relay R11 Cek relay R11 ya Cek relay R11 Ketika R11 ini Tidak ngetek ya Atau ada masalah relay-nya Berarti ini Penyebabnya Ini gak bisa start ya Solusnya gimana teman-teman Ngetesnya Coba cabut dulu sama Relay yang lain ya Relay apapun disini Yang sekiranya Ini Apa bisa dicoba Dicoba dulu ya Jadi misalkan dicabutkan Relay sebelahnya disini Ini relay AC kan Ini teman-teman ya Ini relay AC Relay kompresor AC Nah, ini cabut Kalau AC-nya normal kan cabut Terus pindahkan kesini Dites Seperti itu ya Jadi dia terhubungnya Cuma ke bagian ini Pokoknya cari Relay yang Gambarnya engine nih Relay yang gambarnya engine Terus fuse-fuse Yang gambarnya engine ini Itu dipastikan Itu harus ada semua Arusnya harus ada Dan tidak boleh Fuse-nya itu putus Seperti itu Dan juga Di relay-nya ini Harus Normal Karena kalau relay ini Agak susah Mending-mending Mendingan teman-teman Gini sistemnya Dia ditukar tadi Cabut sebelah sini Pinjamkan dulu sini T-Starter Ya Nah, nanti kalau dia bisa Starter Teman-teman kembalikan lagi Kesini Terus teman-teman Pasang lagi yang lama Nggak bisa starter Fix Berarti ininya yang rusak Relay-nya Teman-teman tinggal ganti Relay-nya Nah, jadi cuma 3 itu Teman-teman ya Jadi dia yang saya maksud Itu kan Kabelnya nyambung Kesini Kabel kecil ini Nah, ini Kabel ini Kabel ini yang Dibingungin Ini pemicunya Starter Jadi Itu yang biasanya Hilang arusnya Kalau di situ Hilang arusnya Berarti biasanya Alirannya dia ke Bagian-bagian ini Urutannya Fuse-nya Cek Fuse-nya Fuse-nya 10A dan 7,5A Kalau normal Tersambung semua Ya Cek juga Sweet-coupling-nya Sweet-coupling-nya Sebelah sana ya Anggap aja itu Nomor 3 ya Jadi cek dulu Ke relay-nya Relay yang tadi Di depan Terus teman-teman Lanjut cek ke Bagian Pedal-coupling-nya Itu jadi Alurnya Teman-teman ya Jadi kemarin ada yang nanya Ketika di injek pedal-coupling Dia setar terus Mas gitu ya Nyetar sendiri mobilnya Ya itu karena Kalau saya prediksi itu ya Karena dia kehilangan arus Awalnya Di pedal-coupling situ Atau mungkin di suite yang tadi Di terminal tadi Jadi itu ya teman-teman ya Kalau di jamper langsung Intinya di suite-coupling itu Nggak bisa Nah Ketika teman-teman jamper langsung Di sini Di sini memang ada dua kabel Ya Memang ada dua kabel Tapi nggak bisa langsung Di jamper ke kontak Kalau di jamper ke kontak Jadi ketika teman-teman Nanti injek pedal-coupling Otomatis dia seperti Di start Ya Akhirnya mobil jalan Nyetar-nyetar sendiri Nanti Stutternya hancur ya Kalau kayak gitu Nah jadi betul-betul Ini dicari Karena ini hubungannya Ke ECU Ya Kalau memang Di sini aman Di check suite-nya Pake apometer Memang putus nyambung Masih bisa putus nyambung Berarti kan aman gitu loh Dan ini Ya Dan ini juga pasti Tersambung Nah itu berarti Permasalahannya itu Cek dulu ke bagian yang tadi Bagian fuse Bagian relay Kemudian kalau memang Sudah mentok nih Nggak ada Teman-teman harus cek Perkabelannya Cek wiring ya Cek wiring Kayak gitu aja Jadi cek wiringnya Nanti Dari sini Lari kan ke ECU Terus ke starter Ke transmisi juga Ya Kemarin kita dapetin Kabelnya itu Sampai ke bawah transmisi Kalau untuk yang Triton GLS ya GLS yang Facelift Tapi kalau yang ini Kemungkinan enggak Ya Tapi enggak apa-apa Coba diselidikin Karena yang ini Alhamdulillah kita Enggak sampai ke situ Kasusnya Biasa cuma relay-nya aja Yang bermasalah Relay-nya yang di depan tadi Oke terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan channel Wijai Teknik Yang baru bertemu dengan Channel Wijai Teknik Dukungan subscribe Like serta komen Semoga channel ini Membantu Buat teman-teman sekalian Konten yang sedikit ini Mudahkan bisa menjawab Pertanyaan dari subscriber Kemarin ya Terima kasih sudah menanyakan Sorry kalau misalkan Saya itu lambat respon Karena mungkin Juga ada kesibukan Ya Dukung terus channel Wijai Teknik Yang mau tanya-tanya Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh